Teman-teman baru-baru ini mungkin banyak orang ya kena kasus di mana dapat SP2DK bertaburan Salah satunya adalah SP2DK yang diterima oleh supir-supir kemudian anak buah-anak buah yang mana Didapatkan data bahwa dia membeli mobil atau beli motor atau beli truk atau beli bahkan beli rumah ya Atau properti gitu padahal dia tidak merasa dia pernah beli Telusuri punya telusuri ternyata ini punya bosnya Atau bahkan bosnya yang dulu yang dia sudah resign gitu ya Jadi ini sudah lazim teman-teman yang di negara kita ini memang kebiasaan menurut gue Ini kebiasaan yang jelek banget bagi pajak-wajib pajak ya Lu beli barang atas nama orang lain dengan pemikiran atau persepsi lu bisa menghindari pajak Jawabannya nggak bisa bos ya akan tetap kena Kalau lu nggak kena supir lu yang kena Tapi kalau supir lu pasang badan tidak mau ikut campur nanti lu yang kena gitu ya Jadi menurut gue percuma aja ya Nah jadi yang sering terjadi adalah supir dikirimin surat SP2DK sampai ke rumahnya bahkan ke kampung gitu halamannya ya Orang si AR kaget kok orang kampung disini bisa punya mobil mahal gitu kan Nah udah gitu dia nggak lapor mobil itu di SPT tahunan gitu Udah gitu supir ini bahkan nggak punya MPWP Makin cilaka ya Atau bahkan si supirnya bahkan nggak tahu kalau dia pernah dibeli mobil pakai nama dia gitu Ini lebih cilaka lagi teman-teman ya Jadi kalau lu mau main harus main cantik ya teman-teman Wajib pajak ya Nah Jadi saran gue buat teman-teman semua adalah Kalau masalah seperti ini Yang pertama masih diperhatikan adalah Teman-teman harus laporkan harta sesuai kondisi sebenarnya Maksud gue gini Kalau Mr. A beli mobil Atas namanya Mr. B Tetapi duitnya-duitnya Mr. A Maka Mr. A yang harus laporkan di SPT tahunan dia Bukan sesuai dokumen ya Tetapi sesuai kondisi sebenarnya Siapakah pemilik sebenarnya Dialah yang harus laporkan di SPT pribadi dia Oke Jadi si bos Walaupun beli mobil atas nama orang lain Lu tetap harus lapor di SPT-nya si bos Supaya apa? Supaya nanti kalau ada masalah Lu bisa tanggung jawab gitu teman-teman ya Lagi pula Kalau mobil itu nanti dijual Duitnya masuk kemana? Masuk ke kantong bosnya Bukan ke kantong supirnya Kan gitu teman-teman ya Nah Jadi yang pertama saran gue adalah Laporkanlah harta sesuai kondisi sebenarnya Yang kedua adalah Jangan begitu lagi ke depan teman-teman ya Buat wajib pajak maupun bagi si supir Jangan lagi begitu ke depannya Kalau barangnya Mr. A Ya Mr. A lah yang beli Barangnya Mr. B Mr. B lah yang beli gitu ya Pakai nama dia Pakai uang dia Semua pakai dokumen nama dia Kecuali lu memang berniat Mau kasih itu barang kepada si supir Itu boleh ya kan Tetapi kan mungkin orang tidak berniat seperti itu Jadi lain kali jangan lagi pinjam-pinjam nama Jangan lagi mau nama kita dipinjamin oleh orang lain Untuk beli sebuah harta gitu ya Nah kemudian teman-teman mesti tenang dahulu Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya